Intro Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Septiana Cahyani, Eka Sampetri dalam podcast Jakap Sana, Jakap Sini Dan besok, tanggal 29 Juli 2023 Kita akan menyambut hari-hari Mau sedunia 2023 Dan pada episode kali ini Kita akan mengangkat tema tentang Lindungi Habitat Harimau Di hari Harimau 2023 Bersama narasumber DRH Prista Dwi Restanti Beliau adalah Dr. Hewan Jatimpak II Selamat pagi Mbak Prista Halo selamat pagi, salam lestari Salam lestari Sehat ya Bu Dokter? Alhamdulillah sehat Dan harus selalu sehat nih Biar teman-teman hewannya yang disana Itu tetap sehat juga Teman-teman hewannya juga sehat Iya juga Oke Terima kasih Dan juga ada narasumber kedua Di Tribuners Bernama Indriana Novita Kumalasari SS Beliau adalah edukator Jatimpak II Selamat pagi Mbak Indriana Selamat pagi Lala-lala panggilannya Lala Oh Mbak Lala Jangan tanya Lala-nya dari mana Ceritanya panjang Kumalasari Halo selamat pagi buat semuanya Selamat lestari Selamat lestari Mungkin boleh disapa dulu Mbak Lala dan Bu Dokter Prista Tribuners yang ada di rumah Oke selamat pagi Sampai ketemu Selamat bertemu bersama kita disini ya Ini kita Apa ini kita ini? Dua apa ini kita ini? Dua lestari Dua lestari disini ya Sehat-sehat semuanya ya Baik terima kasih ya Mbak Lala dan Mbak Prista Telah hadir di studio Jatimpak Malang ini Yang akan membahas tentang Hari-Hari Mau Sedunia 2023 Yang jatuh pada tanggal besok ya Mbak ya 29 Juli 2023 Kita langsung aja ke pertanyaan pertama ya Mbak ya Boleh Nah untuk menyebut Hari-Hari Mau Hari-Hari Mau Sedunia Persiapan apa sih yang sudah dilakukan Jatimpak II ini? Oke Sebenarnya tidak hanya tahun ini ya Tapi setiap tahun itu kita selalu celebrate Untuk Hari-Hari Mau ini Tapi sebenarnya bukan hanya Hari-Hari Mau sih Setiap hari-hari konservasi satwa itu kita selalu memperingati Nah maksud kita adalah untuk mengedukasi orang Untuk menyampaikan atau menggerakkan kesadaran mereka Tentang Hari Mau itu apa Terus kemudian macam-macam subspesiesnya apa Yang sudah punah itu apa aja Terus ancaman mereka di alam liar itu apa saja Itu yang ingin kita sampaikan Nah harapannya adalah Karena kami sebagai lembaga konservasi ini juga Ikut peran serta dalam program pelestarian satwa Kita berharap semoga setelah datang dari Jatimpak II Mereka semakin sadar Dan secara otomatis meskipun gak diingatkan Mereka juga akan mau Oh ini ternyata Hari Mau ini penting loh buat alam kita Oh sekarang di Hari Mau Indonesia itu cuma tinggal satu loh Oh ternyata Hari Mau ini juga memiliki perasaan yang sama kayak kita manusia gitu Itu harapan kita gitu Seperti kalau di edukasi Jatimpak II itu kita punya tiga motto atau konsep Excite, love, and conserve Artinya kita mengeksitekan orang tentang satwa Kita memberikan informasi edukasi tentang satwa Setelah mereka tahu Ada pepatah yang mengatakan bahwa tidak kenal maka tidak sayang Setelah mereka kenal satwa Harapan kita adalah mereka bisa mencintai satwa Nah setelah mencintai satwa Otomatis kalau orang cinta itu kan orang sayang itu kan Gak mau yang disayangi itu sampai terluka atau tersakiti gitu ya Nah harapan kita adalah setelah mereka sayang Mereka mau mengkonservasikan atau melestarikan satwa Itu harapan kita Nah untuk tahun ini kita punya program edukasi di area Namanya adalah Race Against Extinction Artinya adalah kita memang sekarang ini kepingin apa ya Semakin menyadarkan orang tentang laju kepunahan harimau ini Semakin dekat loh kalau kita gak sadar Kalau kita gak ikut serta gitu Ya seperti kita tahu bahwa sekarang harimau Indonesia itu tinggal satu Cuma harimau Sumatera aja Harimau Bali sama Jawa sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu Bahkan sebelum saya lahir sudah tidak ada Yang sekarang nah yang sekarang itu sudah tidak ada Nah apakah kita mau nih sekarang ke depannya Anak cucu kita juga seperti kita gitu Yang cuma mendengar harimau Jawa dan harimau Bali itu Yang hanya sekedar cerita sama melihat gambar aja gitu Nah jangan sampai yang seperti itu gitu Makanya untuk tahun ini kita mengadakan itu Kalau yang tahun-tahun sebelumnya kita ada Yang tahun kemarin kita mengadakan Seribu Tanah Tangan Seribu Tanah Tangan Ya Seribu Tanah Tangan sebagai komitmen bersama Antara lembaga konservasi dan juga pengunjung Untuk melestarikan satwa Kalau yang sebelumnya itu kita ada hands for tiger Jadi kita simbolisasi hands for tiger Jadi tangan kita itu bisa kok sebenarnya untuk melindungi tigers Melindungi atau menyayangi harimau yang ada di alam liar gitu Karena sekali lagi bahwa peran serta konservasi ini kan Tidak hanya bisa dilakukan satu dua pihak saja Semuanya harus berkolaborasi Semuanya harus berperan serta Baik dari lembaga konservasi, pemerintahan Kemudian lembaga-lembaga terkait, organisasi, pecinta satwa Kemudian yang tidak kalah penting adalah masyarakat Terutama adalah masyarakat yang ada di sekitar habitat satwa Kalau dalam hal ini adalah harimau Sumatra Nah itu yang kepingin kita gerakkan Kalau untuk tahun ini temanya mengangkat apa? Jadi judulnya adalah Race Against Extinction Jadi kita kepingin pengunjung itu lebih mengenal tentang subspecies harimau Jadi kita menantang mereka untuk tahu nggak nih harimau ini yang di Jatim Pak 2 apa aja Judulnya sih tidak mencari harimau Tapi kita lebih mengarahkan mereka untuk menangkap atau memfoto Dari pantera yang ada di Jatim Pak 2 Jatim Pak 2 itu Tahu nggak nih mereka pantera itu apa aja gitu Karena kan ada macam-macam kalau harimau kan pantera tigris Nah itu yang kita arahkan Kemudian yang kedua kita ada enrichment ya dok ya Jadi timnya dokter Prista sudah menyediakan enrichment untuk harimau Itu nanti semacam apa ya Menyediakan pakan tapi mereka harus challenge dulu Jadi tidak hanya disediakan begitu saja Tapi mereka lebih aktif untuk mencari atau mendapatkan makanan tersebut Kemudian yang ketiga Nanti para edukator akan stand by di exhibit harimau di Tigerland Di situ nanti kita akan ada storytelling tentang harimau Tentang peristiwa-peristiwa atau penyebab-penyebab kepunahan dari harimau-harimau yang ada di Indonesia dan juga ada di dunia Kemudian ancaman apa sebenarnya yang dialami oleh harimau yang ada di alam liar Itu yang mungkin kita ceritakan Kalau sampai saat ini subspesies harimau yang ada di Jatipak II itu ada apa aja mbak? Kita punya tiga subspesies Ada harimau Siberian Kemudian harimau Benggala Sama harimau Sumatra Kita ada dua ekor Siberian Tiger Kemudian harimau Sumatra kita ada tiga Kemudian harimau Benggala kita ada enam Ada enam Seperti itu yang banyak Kalau misalkan ciri-cirinya tuh seperti apa sih mbak? Sebenarnya ciri-cirinya secara secara umum yang spesifik sih memang agak susah ya Kalau untuk membedakan harimau Cuman kalau secara fisik ya si Berian memang jelas itu subspesies paling besar Dia warnanya juga tidak terlalu pekat Lebih terang Terang kemudian stripenya atau apa itu lorengnya itu tidak terlalu gelap Tapi lebih ke apa itu namanya ya Lebih coklat terang juga ya dok ya Itu terus kemudian yang Benggala Benggala itu subspesies terbesar kedua setelah si Berian Dia warnanya lebih orange daripada si Berian Nah mungkin ada beberapa pengunjung yang sempat atau mungkin mbaknya juga pernah tahu yang white tiger Atau harimau putih Nah itu adalah subspesies dari harimau Benggala Benggala ya Jadi dia mengalami kelainan gen resesif Itu Jadi yang untuk subspesies yang lain Tidak ada harimau putih Yang ada harimau putihnya itu cuma di harimau Benggala Terus kemudian yang ketiga harimau Sumatra itu harimau terkecil Dari bentuknya itu paling kecil secara tubuhnya Kemudian warnanya juga paling cantik Jadi harimau Sumatra ini harimau punya kita itu dinobatkan sebagai subspesies harimau paling cantik Karena dia warnanya itu paling orange banget Kemudian stripenya juga paling gelap Dan dia surenya juga paling ini Paling lebat Jadi kalau dibedakan secara wajah itu mungkin nanti bisa dilihat Itu harimau Sumatra itu surainya paling ganteng gitu istilahnya Kalau membedakan harimau betina dan jantan itu seperti apa sih Mbak? Ini harus dilihat Surainya sama kelaminnya ya dok ya? Kalau untuk di harimau yang jantan Dia memiliki surai yang paling banyak Surai itu adalah rambut di sekitar leher Biasanya kalau yang jantan itu dia paling panjang dan paling banyak Oh seperti itu perbedaannya Terus dilihat dari juga dari kelaminnya juga Kalau misalnya ada beberapa mungkin ada beberapa jantan sama betina gitu Kita bisa comparing yang ininya Apa bentuk dari badannya Kalau jantan biasanya lebih besar Kalau untuk perawatan harimau sendiri susah gak sih dok? Perawatan harimau sebenarnya kalau untuk di LK itu kita yang perlu di LK itu lembaga konservasi ya Kalau misalnya di kebun binatang itu yang perlu sangat diperhatikan adalah dari selain dari pakan itu juga dari kandangnya Jadi kita harus mendesain kandangnya itu sesuai dengan habitatnya dia di alam Jadi semua hal-hal yang dibutuhkan dia di alam kita harus sediakan di kandang situ Mungkin dari ukurannya juga tidak terlalu sempit dan juga cukup untuk satuannya dia beraktifitas selama di situ Misalnya untuk di harimau mereka ada suka berenang Jadi kita juga harus sediakan ada kolam di situ Nah kemudian karena mereka untuk mengasah kukunya Jadi kita harus sediakan kayu di situ untuk dia mengasah Terus habis itu karena dia suka juga mungkin memanjat Kita kasih enrichment atau mainan atau pengkayaan yang tadi sudah dijelaskan itu Untuk dia bisa memanjat Kalau misalnya ada pohon dia bisa memanjat pohon Tapi kalau untuk di harimau dia tidak terlalu bagus untuk memanjat ya Jadi dia bisa memanjat tetapi dia bukan tipikal seperti leopard yang bisa memanjat itu Jadi ya itu sih kita kasihnya toko Dan makanan yang paling penting itu adalah sesuai dengan kebutuhannya dia juga Kalau misalnya di kebun binata kami, kami sudah sesuaikan dengan jumlah kalorinya Jadi seperti itu Jadi agar apa biar si satuannya ini Kalau misalnya dia tidak terlalu banyak juga Kalau misalnya kita terlalu banyak memberikan kalorinya Dia akan obesitas Nah itu juga tidak bagus Apalagi kalau misalnya kurang pun Itu juga tidak bagus juga untuk satuannya Kalau misalkan harimau obesitas ada program dietnya gak sih dok? Ada di kami itu Kami kan ada beberapa evaluasi itu ya Jadi untuk evaluasi BCS Kalau istilah kami ya Jadi kita ada body scoring Jadi ada beberapa skor Kalau misalnya skornya itu dia dalam kondisi slim Slim itu biasanya skornya 2-2,5 Seperti itu Kalau dalam skala 5 Itu biasanya kami tambahkan ya Untuk kalorinya Jadi kalorinya ditambahkan Kemudian untuk puasanya dihilangkan Sementara waktu Nah itu kemudian untuk evaluasinya kita lakukan secara berkala Biasanya untuk 2-1 bulan Tapi kalau misalnya dia sudah mulai kegendutan Atau terlalu skalanya sudah mau 5 nih 4,5 sampai 5 Nah itu kita harus puasakan Terus kalorinya kita kurangi Kemudian kita tambahkan beberapa aktivitas enrichment Biar dia aktif untuk bergerak Seperti itu sih Seperti itu Untuk makannya sendiri harimau Makan apa dok? Ayam? Ya kalau di kebur binatang jatimpak atau batu secret zoo Kami menggunakan Tiga jenis daging Itu ada Ayam Ada daging ayam Daging kanguru Dan daging sapi Nah untuk Untuk daging kanguru Kita lakukan impor ya Jadi Kita impornya dari Australia Kenapa kita impor? Karena di Australia sendiri Kanguru itu adalah haman Jadi Jadi itu kita gunakan Ini selain juga Untuk hemat biaya juga Karena daging kanguru juga lebih murah Proteinnya juga lebih bagus sih Hampir sama dengan sapi Seperti itu Terus Kemudian kita juga berikan Ayam hidup ya Ayam hidup Tetapi kita tidak share Di depan pengunjung Ayam hidup langsung dilempar Tapi itu sebenarnya Kenapa kita butuh itu? Karena kita Hewan si harimau ini Tetap butuh Untuk mengeluarkan Natural behaviornya mereka Seperti itu Berburunya Ya Natural behavior Di berburu Selain itu Juga mereka membutuhkan Kulit Kulitnya itu Untuk menambah mineral Ada kandungan mineral Sama vitamin disitu Yang dibutuhkan untuk harimau Ya itu untuk Kondisinya dia juga Seperti itu sih Seperti itu ya dok Tapi harimau pernah mengalami Stres gak sih dok? Stres Nah itu dia fungsinya Edukasinya kita Juga untuk pengunjung Harimau pasti akan mengalami stres Ketika dia satu Kondisinya dia Merasa terancam ya Terus kemudian Ketika dia sakit Juga bisa stres Kemudian ketika mungkin Ada apa Tiba-tiba ada orang yang tidak dikenal Masuk ke dalam kandang Juga juga stres Seperti itu Dan kondisi Kandang yang tidak sesuai Itu juga membuat dia stres Kotor mungkin ya dok? Iya ya kotor Kemudian sempit Atau tidak sesuai lah Dengan kebutuhannya dia Itu juga membuat dia stres Seperti itu ya dok? Makanya kalau di Batu Secret Zoo Kita komitmen Untuk Meningkatkan Terus meningkatkan Kualitas kandang kami Agar Kandang kami Sesuai dengan Kaedah Kesejahteraan satwa Jadi tetap menjaga Kesejahteraan satwanya Seperti itu Yang tadi sudah jelasin juga kan Di depan Bahwa dia harus Harus ada Dalam kandangnya itu Untuk dia Menyalurkan Natural Behaviornya dia Seperti itu Kalau misalkan Penyakit yang mengintai Harimau ini Apa aja dok? Sering mengintai Oke Kalau penyakit Di harimau itu Ada banyak sih Hampir sama Ada beberapa Penyakit Virus Yang ada di kucing Itu juga bisa Menular Ke harimau Seperti itu Jadi misalnya Ada pandekopenia Kemudian Ada legemivirus Atau kalisi Dan Parabies Bisa ke harimau Itu ya Makanya kita juga Untuk preventif Kita lakukan Beberapa Vaksinasi Kemudian ada juga Penyakit Apa namanya Dari bakteria juga Kemudian ada juga Yang parasit Parasit sih Cacingan Seperti itu Ada cacingan Ada protozoa Nah itu Untuk Mengatasi itu Perlu Kontrol Dari dokter hewan Yang ada Di kebun minatang Jadi Setiap bulan Itu kita ada Kontrol sendiri Untuk pemeriksaan Parasit Kemudian Ada beberapa Schedule pengobatan Seperti itu Kalau vaksinnya Berapa kali Antara jantan Dan betina Agak beda ya Jadi kalau misalnya Di betina itu Dia lebih cepat 3-4 tahun Kalau untuk di jantan 4-5 tahun Kalau di jantan Mereka harus Karena sifatnya Si harimau ini Dia kan soliter Kalau di alam Jadi dia Hidupnya lebih sendiri Bukan koloni Seperti singa Jadi Kalau di Kenapa jantan Jauh lebih Apa Jauh lebih lama Ya karena Dia harus Memantapkan Ini Porsi dari Badannya juga Kemudian Dia juga harus Punya area Areanya sendiri Seperti itu Untuk mempersiapkan Itu Hampir sama Kayak Cowok Dia harus mapan Dulu Iya kan Harus mapan Ini maaf Biar gak ini Biar gak tegang Biar gak serius Semuanya Hewan aja Harus mapan Apalagi manusia Mereka ada Behavior Seperti itu Terus Kalau misalkan Apa ya Terus ini Kalau misalkan Di Jatin Park 2 Ini pernah ada Silang kawin Dengan berbeda Spesies Saya edukasikan Bahwa Tidak diperbolehkan Untuk melakukan Persilangan Dan Antar Spesies satwa Karena apa Karena di Lembaga konservasi Itu kita udah Ngomonginnya ada Konservasi ya Dan konservasi Adalah Pelestarian satwa Yang Harus Mempertahankan Kemurnian Genetik Jadi Makanya itu Adalah Breedingnya juga Harus terkontrol Bapak Ibunya Juga ada Ada sertifikatnya Ada kakaknya Ada Ada silsilah Ini anaknya Siapa Kayak gitu-gitu Silsilah keluarga Silsilah keluarga Karena memang Jadi gini Kalau lembaga konservasi Itu kan Kita Apa ya Istilahnya Bekerjasama Tidak hanya Dengan Interim kita Tapi juga External Jadi kalau Di Indonesia Itu ada PKBSI Persatuan kebon binatang Seluruh Indonesia Kalau di Asia Tenggara Kita ada SEAZA Kalau di Apa itu namanya Global Di seluruh dunia Itu kita ada WAZA Itu adalah Ibaratnya gimana ya Kayak Wadah Induknya kita Jadi Seluruh Lembaga konservasi Yang ada di dunia itu Itu kita Jadi satunya Di situ Nah Ini adalah Komitmen bersama Atau mungkin SOP ya Bisa dikatakan ya SOP kita Bahwa lembaga konservasi Namanya saja Adalah Lembaga konservasi Artinya kita memang Melindungi pelestarian Atau Memprogramkan Tentang Pelestarian Satwa Nah Salah satunya Adalah untuk Melindungi genetik Atau Kemurnian genetik Dari satwa tersebut Jadi memang Itu SOP kita Sebagai lembaga konservasi Itu memang Tidak boleh Mengawin silangkan Antara satwa Kayak gitu Seperti itu Seperti itu Ya betul Dan Jadi Paktin ini kan juga Membantu Membantu Adanya konservasi Eksitu Harimau ya Mbak Untuk melindungi Habitat Di luar Dan juga Bagaimana Isu konservasi Harimau saat ini Mbak Jadi Banyak sebenarnya Kalau kita berbicara Isu ya Karena Penyebab Atau Ancaman Dari Harimau ini kan Mulai dari Perburu liar Kemudian Poaching Kemudian ada juga Deforestasi Atau kehilangan Habitat mereka Nah kalau kita Berbicara masalah Isu sih Ya banyak Kalau di Indonesia Banyak banget Dan ini sebenarnya Kompleks ya Karena Apa ya Ini Harusnya Ada Satu kolaborasi Yang baik Atau Kerjasama yang baik Seperti yang saya Bilang tadi di awal Bahwa Lembaga konservasi Tidak bisa bekerja sendiri Tapi kita juga Perlu dukungan Masyarakat sekitar Lembaga terkait Organisasi pencipta Satwa Kemudian juga Pemerintah Itu yang penting Nah Seperti kita Ambil contoh saja Kayak di Habitat asli Harimau Sumatra Ya di pulau Sumatra Di situ banyak sekali Apa namanya Kejadian-kejadian Yang Yang mengakibatkan Harimau ini Semakin terancam punah Satu kehilangan rumah Hutannya sudah Semakin habis Kenapa Semuanya mungkin Bisa tahu Ya kan Alih fungsi hutan Entah itu Dijadikan rumah Entah itu Dijadikan Kebon kelapa sawi Dan segala macam Jadi ini memang Permasalahan yang komples Yang kedua Terjadinya konflik Antara Harimau dan juga Masyarakat Atau penduduk sekitar Nah ini yang Ini yang miris Kenapa Karena kadang Kalau terjadi konflik Antara satwa dan manusia Yang dikorbankan Dan yang disalahkan Itu satwa Tanpa kita berpikir Eh bukan Satwa loh Yang masuk ke Pemukiman kita Tapi kita yang masuk ke rumahnya Satwa Gitu loh Hutan itu memang Rumahnya satwa Tapi hutan ini Kemudian kita Alifungsikan Atau digantikan Dengan perumahan Perumahan kita Dengan kebun-kebun kita Yang kemudian Kita beraktifitas Di situ Terus sekarang Logikanya Yang masuk ke Pemukiman Satwa siapa? Kita Bukan mereka Sebenarnya Nah makanya Ini yang kita berusaha Untuk mengedukasi orang Kalau kita berbicara Masalah Isu Ya banyak sekali Sebenarnya kan Mulai dari Apa itu namanya Penangkapan Atau Ada perdagangan Liar Ya kan Harimau Sumatera Yang lagi-lagi Diambil kulit Orang Indonesia ini kan Suka dengan mistis ya Mbak ya Yang kadang Siungnya Giginya Harimau Itu bisa dibuat Ya tarinya Harimau Bisa dibuat Kebal lah Yang kumisnya Harimau Katanya bisa dibuat Inilah Inilah Gitu Sekarang Kayak Kayak gimana ya Kayak gini aja Digantikan aja Misal Kita kemudian Kuku kita dijadikan Bahan Atau Dijadikan koleksi Sama orang Kita terima enggak 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 kan Kenapa kita harus Menjadikan Organ satwa itu Koleksi kita Gitu loh sebenarnya Dan Ya kita tidak bisa Menutup mata Bahwa Perjuangan Perdagangan Atau Penjualan Organ-organ Satwa ini Kita kan masih banyak Gitu loh Yang diimport Kesana Kesinilah Yang katanya Untuk dijadikan Obat lah Dijadikan ini Gitu Dieksport lah Obat apa? Gitu Pertanyaannya itu Nah itu Sebenarnya Kesadaran yang Yang sekarang ini Masih banyak Masyarakat yang Salah untuk berpikir Organ satwa Kayak tulang Harimau Itu kan ada Beberapa negara Yang memang Memanfaatkan Untuk katanya Katanya Memang bisa Dibuat Penyakit ini Penyakit ini Dan itu Belum bisa Dibuktikan Secara medis Para peneliti pun Belum ada Ini Apa itu namanya Kasiat dari Organ-organ Satwa ini Eh mending Pakai jahe Sama ini Aja deh Gitu loh Daripada Pakai organ-organ Satwa Gitu kan Nah Harimau Sumatera Ini kan memang Masuk dalam Kerangka GSMP Ini adalah Global Species Management Plan Yang Waza punya Jadi Waza itu punya Punya apa namanya Program Kerangka program Namanya adalah Global Species Management Plan Salah satu programnya adalah Namanya Action Indonesia Jadi Action Indonesia itu Dia Kita Melindungi Atau program Pelestarian Empat Satwa endemik Indonesia Itu ada Babirusa Anoa Sama Harimau Sumatera Dan juga Banteng Jawa Orang luar saja Begitu pedulinya Dengan satu endemik kita Kenapa kita Enggak Orang luar saja Begitu gaungnya Mereka Mendeklarasikan Come on Let's save The tigers From Indonesia Kenapa kita yang Enggak Ingat kita sudah Kehilangan Dua subspecies Endemik Harimau Jawa Dan juga Harimau Bali Jangan sampai Yang Harimau Sumatera Yang hanya Sekitar Empat ratusan Di alam liar Itu kemudian Hilang lagi Jangan sampai Itu terjadi Sekarang Ya udah lah Saatnya kita ini tadi Berkolaborasi Tidak hanya Antara pemerintah Kemudian Tidak hanya Lebaka konservasi Yang bekerja sendiri Mengedukasi orang Tapi masyarakat sekitar Juga harus sadar Apalagi orang-orang Yang notabene Punya kekuasaan Untuk itu Gunakan kekuasaan Itu dengan bijak Jangan sampai Menyalahgunakan Kebijakan itu Atau Kemampuan itu Untuk Tidak melestarikan Satwa Nah Mbak Ini ada pertanyaan selanjutnya Ini ada dikutip dari Ksdae.menlhk.go.id Ini Harimau merupakan Simbol Kelestarian Ekosistem ya Mbak ya Dengan adanya Harimau ini Dapat menyeimbangkan Populasi Herbivora Dan juga Karnivora Dan bagaimana Jikalau nanti Harimau Sumatera Itu benar-benar Punah Dari dunia ini Dan Indonesia sendiri Apakah nantinya Bisa menyeimbangkan Populasi Herbivora Dan juga Tarnivora Jelas jawabannya Tidak ya Karena Harimau ini adalah Predator puncak Atau Apex Predator Jadi dia adalah Kunci sebenarnya Jadi Satwa kunci Yang ada di alam liar Makanya dia disebutkan Memiliki fungsi ekologi Jadi fungsi ekologi Ini adalah Dia bisa itu tadi Balancing Jadi dia penyeimbang Apa namanya Keaneka ragaman hayati Yang ada di alam liar Itu yang pertama Jadi Ibaratnya gini deh Harimau Sumatera itu Makanannya apa Harimau itu makanannya apa Nah Kalau misalkan Harimau gak ada Ini yang dimakan Akan semakin luas Kalau semakin luas Ini Imbasnya kemana nih Gitu aja Logikanya seperti itu Tapi sebenarnya Tidak hanya Peran ekologi Yang dimiliki Harimau Ada peran budaya Beberapa masyarakat Atau beberapa suku Yang ada di beberapa daerah Itu menganggap Harimau justru Sebagai Satwa yang Disucikan Masyarakat Dayak Batak Dan segala macem Itu menganggap Harimau justru Disucikan Gitu loh Kalau sampai ini Gak ada kan Kayak Iya Kayak Kebudayaan kita juga hilang Kayak gitu aja Kita tahu bahwa Harimau itu kan Ada di beberapa simbol Simbol-simbol Suku-suku Kayak gitu ya Nah ini dia juga memiliki Peran budaya Sebenarnya gitu Nah Harimau sendiri itu juga Sebagai apa ya Istilahnya ya Penjaga Penjaga Kelestarian hutan Dengan Dengan adanya dia Gitu loh Dengan Sebenarnya Mungkin dokter nanti bisa Mengkoreksi saya Kayak Kotoran saja ya Kotoran satu itu kan Sebenarnya Penting loh Buat alam Gitu loh Yang hal sepele Yang Yang apa namanya Yang Kadang Buat kita Tidak berguna Itu sebenarnya Buat alam Juga berguna Gitu Namanya Jadi Kayak itu tadi Jadi Kalau misalkan Puncak predator ini hilang Artinya Rangkai makanan ini Akan terputus Dan pasti Keseimbangan Akan Akan rusak Seperti itu Dan ini ada tayangan Berita Pertama Judulnya Polres Ini bukan di Jawa ya Bukit Di luar Jawa Ini ada Harimau Harimau nya disana Jawanya juga Iya Kasian Ini ada Berita Judul pertama Tayangnya 14 Juni 2023 Dikutip dari TribunGayo.com Ada Polres Gayo Luas Amankan warga Dan kulit Harimau Sumatera Dibandrol 190 Juta Terus ada lagi Judul kedua Tanggal 13 April 2023 Mantan Bupati Bener Meriah Ahmadi Diponis penjara 18 bulan Kasus perdagangan Kulit Harimau Sumatera Dan bagaimana sih Caranya Ibu-ibu Mbak-mbak disini Untuk menyadarkan Masyarakat sekitar Akan pentingnya Perlindungan Harimau ini Agar semakin Tidak punah Dan juga Dengan orang-orang Yang serakah Untuk memperkaya diri Ini saya justru Bertanya Kenapa cuma 18 bulan ya Jadi memang Ini ya Kita berbicara Tentang Hukum Perlindungan Satwa ya Kalau di Indonesia Ini boleh saya katakan Ini mungkin Bisa didengar Dengan Bapak-bapak Dan ibu-ibu Yang ada di sana Tolong Ini ya Karena Hukum Perlindungan Satwa di Indonesia Ini Bisa dikatakan Masih lemah Masih Tidak begitu Di Apa ya Masih Tidak begitu Dibahas Banyak dibahas Karena Yaitu tadi Ini Kulit Harimau Sumatra Bisa jadi Dia dapat Minimal 100 juta Dia cuma Di penjara 18 bulan Dan 18 bulan Buat saya Belum dipotong Potong Saya enggak tahu Dan ini Yang mirisnya Adalah Mantan Bupati Yaitu tadi Seperti yang kita Bilang bahwa Sebenarnya Orang yang Beliau-beliau Yang punya Kebijakan Punya Kekuasaan Punya Wawenang Untuk memutuskan Sesuatu Itu Justru salah Mengambil langkah Apalagi dalam Hal konservasi Satwa Nah Sebenarnya ini juga Yang selalu kita Kita edukasikan Ke orang Di Jatimpak 2 Bahwa Tidak hanya Para pejabat Tapi juga Masyarakat-masyarakat Yang Ada di luar sana Yang mungkin Tahu Atau mungkin Saudaranya Atau mungkin Tetangganya Yang Tahu Eh kok Ini Ada Satwa ini Ditangkep Eh kok Dia punya Peliharaan Satwa ini Tolong kita Sama-sama Menyadarkan Jadi Kalau kita Edukator Yang ada Di lembaga Konservasi Itu kan Hanya Terbatas Untuk bisa Mengedukasi Orang yang Datang Di Zoo Kita Atau mungkin Anak-anak Sekolah Yang datang Ke kita Tapi Setelah Itu Kita Tidak bisa Mengawasi Mereka Selama 24 jam Kita tidak Tahu Apa yang Mereka Lakukan Di rumah Nah ini Ini yang Ini yang kita Kita ingin Apa ya Minta kerjasama Dari Semua orang Bahwa Saling mengingatkan Aja deh Gitu loh Kalau misalkan Anda tahu Mungkin Tetangga Anda Atau mungkin Apa itu namanya Keluarga Anda Mungkin Memelihara Satwa-satwa Yang memang Dilindungi Atau mungkin Ada Ikut Perburuan Liar Dan segala Macem Memang Kalau sekarang Di Indonesia Ancaman Hukumannya Itu Tidak 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 Terlalu Apa ya Mengerikan Tidak Terlalu Berat Tapi Imbasnya Aja deh Jangan Berbicara Tentang Hukumannya Aja deh Tapi Pikirkan Tentang Imbasnya Ke Alam Kita Karena Alam Kita Sekarang Sudah Tidak Sehat Sebenarnya Hutan Hujannya Juga Semakin Menipis Karena Hutan Hujan Itu Salah Satwanya Harimau Sumatra Dan Itu Adalah Aset Kita Kalau Hutan Hujannya Tidak Ada Iklim Tidak Akan Seimbang Oksigen Semakin Langka Ini Imbasnya Ke Kita Tidak Hanya Ke Satwa Tapi Juga Ke Kita Kadang Kita Berpikir Gini Cuma Hewan Aja Kok Jangan Berpikir Cuma Hewan Hewan Itu Membantu Kita Menjaga Hutan Yang Kita Tidak Bisa Lakukan Tapi Mereka Bisa Melakukan Sesuatu Yang Tidak Bisa Manusia Lakukan Yang Sebenarnya Manusia Lebih Bisa Melakukannya Daripada Hewan Nah Untuk Itu Kita Sebagai Manusia Kadang Mendeklasikan Diri Bahwa Kita Makhluk Paling Sempurna Makhluk Paling Berakal Makhluk Paling Pintar Tapi Kalau Melihat Kayak Gini Pintarnya Dari Mana Berakhlak Dari Mana Berakalnya Dari Mana Itu Yang Ingin Kita Ini Dan Mungkin Ini Mungkin Bisa Menjadi Apa ya Menjadi Apa itu Nama Evaluasi Tentang Hukum Yang Ada Di Indonesia Tentang Konservasi Satwa Karena Kalau Yang Saya Tahu Itu Negara Yang Paling Bagus Itu Tentang Animal Right Itu Ada Switzerland Dan Austria Ya Kalau Enggak Salah Itu Yang Menghukum Orang Yang Untuk Perlindungan Satwa Ini Benar Benar Dia Benar Benar Di Hukum Dan Merasakan Akibatnya Gitu Kalau Kita Kan Masih Kayak Gini Gini Aja Gitu Yang Dia Nah Itu Jadi Mungkin Lembaga Terkait Juga Perlu Bekerja Sama Juga Mungkin Bapak 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 Bk Bk Harus Tegas Gakum Itu Harus Benar Benar Kenapa Kayak Misal Apa Namanya Kayak Mereka Apa Si Kayak Yang Tidak Berhubungan Dengan Satwa Kejahatan Yang Tidak Berhubungan Dengan Satwa Mereka Bisa Tegas Kenapa Berhubungan Dengan Satwa Apa Karena Hanya Satwa Itu Tadi Atau Gimana Gitu Loh Ini Memang Harus Ada Kerjasama Yang Terkait Dari Lembaga Lembaga Temu Dokter Perlu Menambah Semuanya Jadi Intinya Kalau Misalnya Disini Juga Ada Pasar Nah Pasar Itu Sebenarnya Yang Harus Di Perpegas Juga Kalau Misalnya Gak Ada Pasar Karena Ada Permintaan Karena Ada Pasarnya Ada Permintaannya Maka Banyak Yang Mencari Tapi Kalau Misalnya Pasar Ditutup Bagaimana Ini Kalau Misalnya Itu Sudah Ditutup Pasti Yang Gak 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 Valiunya Buat Apa Kan Gitu Sekarang Ada Valiunya Tinggi Akhirnya Banyak Orang Yang Ber Bondong Bondong Malah Untuk Melakukan Poaching Atau Perburuan Lian Seperti Das Jadi Harus Ada Kerjasama Itu Lagi Kalau Kita Sendiri Gak Bisa Cuma Lembaga Konservasi Atau Penggiat Konservasi Saja Tidak Bisa Untuk melakukan ini harus ada peran Serta dari Kalau di saya sih Lebih banyak di penguasa Dan petugas yang berwarna Kalau misalnya mereka tidak tegas Sama yang di bawahnya Tidak akan berjalan Jadi harapan kami Semua pasti harus ada Kolaborasi yang kompak Bagaimana cara untuk meningkatkan Kelestarian Dari satwa-satwa di Indonesia Yang dilindungi Ini harimau Perlu diketahui juga Di Indonesia itu Biodiversitynya banyak sekali Itu yang harus Kita jadi Warga negara Indonesia harusnya bangga Paling kaya Nah itu harus bangga dulu Kalau sudah bangga Ada rasa cinta terhadap itu Pastinya kan teman-teman Bisa untuk Membantu kita Menggaungkan Tentang konservasi Tentang penestarian Satwa-satwa yang ada di Indonesia Dan tribuners ini juga Menurut data ya Harimau Sumatera ini Yang masih hidup Populasi tahun 2022 Diperkirakan sebanyak 393 individu dewasa Dimana populasi ini Menurun 10% Dibandingkan tahun 2008 Yakni 439 harimau Harimau Kalau misalkan Harimau Jawa dan Bali Itu benar-benar telah punah Seperti itu Mungkin Mbak Lala dan Mbak Prista Ya mungkin ada pesan Yang mau disampaikan Kepada tribuners Dan teman lestari Kita kan Di rumah seperti apa Yang lebih terpenting lagi adalah Kesadaran dari diri kita Itu yang paling penting Jadi bagaimana Kita menyadarkan diri kita Sebelum kita menyadarkan orang lain Tentang Gimana sih pentingnya Tentang konservasi satwa Atau pelestarian satwa Tidak hanya kepada Satwa itu sendiri Tapi Lebih jauh ke depan Karena kehilangan satwa itu Berarti juga Pasti kehilangan manusia Itu sudah pasti Karena kita tidak bisa Hidup sendiri Manusia itu Tidak mungkin hidup sendiri Sosial Ya Itu yang pertama Dan yang kedua Kisah tentang terbentuknya bumi Itu juga Tumbuhan dulu Hewan dulu Hewan Baru ada kita Ya Jadi jangan ego sebagai manusia Justru Sebagai manusialah Kita harus bijak Untuk melestarikan satwa Sekali lagi Ini tentang Kesadaran dari diri kita Mungkin Dengan adanya ini Saya terima kasih sekali Terhadap Tribun News Karena sudah mengangkat Isu tentang konservasi satwa Karena ini yang penting Sebenarnya Karena tidak banyak Orang yang sadar Atau Pihak-pihak yang sadar Untuk mengangkat Isu tentang konservasi satwa Apalagi satwa-satwa Yang endemik dari Indonesia Kita ada Berapa ratus spesies Itu ya dok ya Yang dilindungi P106 Apalagi mamalia Burung itu Kita banyak Ya kan Nah itu Jadi sebenarnya Perlindungan tentang Harimau Sumatera ini Tidak hanya Dilakukan di Indonesia saja Tapi seluruh pihak Yang ada di dunia Itu juga Gencar untuk Melakukan Apa Upaya Untuk melestarikan Harimau Sumatera Gitu Karena Harimau Sumatera ini Sudah tidak lagi Menjadi satwa yang kebangga Di Indonesia saja Tapi juga sudah menjadi Kebanggaan Di seluruh dunia Kalau orang di luar sana Di luar negeri Yang tidak punya Harimau Sumatera saja Begitu niatnya mereka Untuk mau Melestarikan satwa Apalagi kita Sebagai Pemilik asli Atau istilahnya Rumah asli Dari Harimau Sumatera Sekali lagi Ini bukan hanya Tugas satu orang Dua orang Ini bukan hanya Kesadaran satu orang Dua orang Tapi ini Kesadaran kita semuanya Dan mungkin Sekarang saatnya Kita untuk Berpikir kembali Tentang Sudahlah Biarkan loreng ini Menghiasi Di alam saja Jangan di dinding kita Sudah Biarkan harimau ini Terus berjalan di alam saja Tidak untuk Di rumah kita Jadi karena Itu rumah asli mereka Nah Lembaga konservasi Itu Apa ya Kita hanya Berupaya Untuk Melestarikan Satwa Di luar habitat aslinya Tapi untuk Di habitat aslinya Ini Itu tadi gitu Masyarakat sekitar juga Berkewajiban Untuk melindungi mereka Tidak hanya Satwanya Tapi juga alam liarnya Caranya simpel Kalau kita Mengedukasi Teman-teman yang ada di Batu Sikrisu Atau di Jatim Pak 2 Jangan membuang sampah Sembarang itu Sudah cukup membantu Itu simpel loh Sebenarnya Tapi sampah Apalagi plastik Itu kan Apa ya Besar sekali Sebenarnya Imbasnya ke Alam liar Caranya itu aja Tidak usah Neko-neko Nggak usah Pergi ke hutan Kemudian Ngintipin Kayak gini Oh harimaunya sehat Oke Sudah fine Nggak usah gitu Nggak usah Kemudian Ini ditangkep Terus kemudian Dibawa ke rumah Nggak usah Gitu loh Cukup itu aja Jadi Mungkin Itu Dan kemudian Saling mengingatkan Saling mengingatkan Kalau misalkan Anda tahu Mungkin Orang terdekat Anda Oh ini kok Ini Kalau misalkan Anda tidak bisa Apa ya Menghandle sendiri Atau Mengatasi sendiri Anda bisa menghubungi Pihak-pihak terkait Ada teman-teman Dari kepolisian Yang bisa untuk Punya Wenang itu Untuk menangani itu Itu sih Kedotor Oh ya Kalau dari saya Tetap satu sih Tetap Saling mengingatkan Dan Ketika untuk penggiat Juga harus konsisten Jadi konsisten juga Untuk Melakukan Kegiatan-kegiatan Jadi Nggak Bosan-bosen juga Untuk campaign Bahwa Melindungi Satwa-satwa Indonesia Itu bukan tanggung jawab Dari Satu atau dua orang Tapi semuanya Lagi sih Baik Terima kasih ya Mbak Prista Dan Mbak Lala Atas kesempatan Wakunya telah memberikan Indikasi kepada Tribuners Dan teman Lestari di rumah Baik Oke Tribuners Sampai disini dulu Perjumpaan saya kali ini Saya Setiana Cahyane Eka Saputri Dan Lala Dan saya Prista Pembit untuk diri Dan sampai jumpa Kembali lagi dalam podcast Cakap Sana Cakap Sini Episode berikutnya Salam Lestari Lestari Terima kasih Terima kasih telah menonton